Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas Desa pinjol, nagi ke rumah, bisa dipenjara. Nah, kenapa kok sampai bisa dipenjara? Pasti kalian mau tahu, karena ini adalah materi yang khusus dan spesial membahas tentang sisi hukum dari perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti ini. Simak ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari Desa pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman semua, ketemu kembali dengan saya walaupun lewat channel Youtube seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersilaturahmi, saling menginformasikan, dan saya tetap memotivasi kalian dari jauh ya. Mudah-mudahan walaupun hanya lewat Youtube, kalian termotivasi dan kembali mentalnya naik ya. Saya booster mentalnya. Mudah-mudahan ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai video, kita berdoa dulu agar apapun yang kita lakukan, semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah meridoi segala bentuk perjalanan hidup kita. Yuk, kita mulai berdoa. Ya Allah, Ya Rabb, pemilik hidup dan kehidupan, dan pemilik alam semesta ini, Ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba mohon tuntunanmu, Ya Allah. Atas kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat selama ini, Ya Allah. Ya Allah, dalam kesempatan kali ini, Ya Allah, hamba berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang terbaring sakit, Ya Allah, berikan mereka kesembuhan. Pulihkan mereka, Ya Allah. Agar mereka bisa kembali beraktifitas dan berkumpul dengan keluarganya. Hamba juga berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini ditimpa kemalangan, karena di PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya, Ya Allah. Berikan mereka pekerjaan pengganti yang terbaik. Pekerjaan yang engkau ridhoi, Ya Allah. Hamba juga berdoa. Untuk saudara-saudara yang saat ini, teman-teman kami, dimanapun berada yang saat ini sedang bermasalah. Dengan hutang pihutang. Berikan mereka solusi yang terbaik, berikan mereka jalan yang terbaik, dan berikan mereka rezeki yang terbaik, yang datang darimu, Ya Allah. Jauhkan mereka dari keinginan untuk kembali masuk dalam jeratan pinjol ini, Ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, dan dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu yang terbaik, dan rezeki yang halal, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala aktivitas, segala pekerjaan, segala usaha yang kami lakukan, Ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin. Ya Rabbil Alamin. Oke teman-teman semua, Alhamdulillah kita masih bisa berdoa ya, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Oke teman-teman, mempersingkat waktu, saya mau membawakan salah satu topik dan tema, yaitu, Desa Pinjol menagih kerumah bisa dipenjara. Kok bisa ya Pak? Bisa dong? Bisa sekali, dan pasti bisa. Yang penting, semuanya telah memenuhi unsur apa yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sesi kali ini berbeda. Karena sesi kali ini, kita membahas sisi atau aspek hukumnya dari suatu perbuatan, khususnya perbuatan yang kita soroti adalah Desa Pinjol yang saat ini marak sekali ya. Marak mengunjungi rumah nasabah tanpa mengenal waktu, dan mengunjungi rumah nasabah tanpa adab dan etika. Kadang mereka merasa jumawa bahwa dirinya, bahwa saya lah yang akan melakukan penagihan. Jadi, sesuka hati, mau nagih jam berapa, mau bagaimanapun caranya, ya nasabah harus nerima. Tidak bisa. Saat ini dan sekali ini, nasabah harus berani untuk bersuara. Nasabah harus berani untuk kritis ketika menemui hal-hal semacam ini. Kalau perlu, lakukan pelaporan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kepada aparat atau pejabat yang berwenang untuk menangani kes ini atau kasus ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan, dan saya sekarang kasih ya. Kasih, nih, seperti ini loh, yang harus kalian lakukan, bila kalian dibuat atau diperlakukan tidak semena-mena oleh para Desa Pinjol ini ketika melakukan penagihan ke rumah Anda. Ya, semoga kalian lebih terbuka lagi wawasannya, khususnya tentang pengetahuan hukum ya. Saya di sini tidak menyebut bahwa saya sedang melakukan kuliah hukum, tapi saya memberikan ilmu ini agar kalian lebih tahu lagi. Oh, ternyata apa yang dilakukan oleh Desa Pinjol ini ternyata sudah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Oke, sebelumnya, seperti biasa, untuk menyemangati saya, silakan ya, kalian bantu saya untuk saya tetap ada di sini, tetap membersemai kalian, dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan silakan share ya, video-video saya ini insya Allah bermanfaat dan insya Allah menjadi salah satu pahala jariah buat kalian semua. Oke, teman-teman, untuk masalah Desa, Desa datang menagih ke rumah Anda, itu biasanya mereka melakukan hal-hal yang ada yang biasa-biasa saja, ada yang baik-baik saja, ada yang dengan cara mengetuk pintu, ada yang dengan cara-cara adab dan sopan santun yang berlaku, ada juga yang tiba-tiba nyelonong, sudah ada di depan pintu Anda, sudah membuka pagar pintu Anda, dan ini yang akan kita soroti ya, ini kita menggunakan, atau dasar hukum yang akan kita gunakan, adalah di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di buku kedua, tentang kejahatan, di bab kelima, tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, nah, di sini diatur di pasal 167 ya, jadi begini, dalam rumah itu, itu ada biasanya kan namanya pagar, pagar yang menutupi, atau pagar pekarangan rumah Anda, biasanya, ini desa-dese ini, langsung ada juga yang permisi dulu, tanpa membuka pintu, atau tanpa membuka gerbang pagar, ada juga yang langsung, dengan sendirinya dia langsung memasukkan tangan, lalu membuka slot dari pagar tersebut, dan langsung masuk ke pekarangan Anda, dan langsung mengetuk pintu rumah Anda, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan ini, inilah awal, kalian bisa menuntut orang ini, karena telah masuk ke dalam pekarangan Anda, tanpa izin, dengan melawan hukum, kenapa disebut melawan hukum ya, karena, dia masuk tanpa izin, dengan cara menerobos, ya, membuka slot dari pagar tersebut, ini tentu melawan hukum, karena, pemilik tidak pernah mengizinkan, atau memberikan izin, dari si desa ini, untuk memasuki pekarangan rumah Anda, ini saya akan sebutkan ya, pasalnya, di pasal 167 ayat 1 ya, barang siapa, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum, atau berada di situ, dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak, atau suruhannya, tidak pergi dengan segera, diantem dengan pidana penjara, paling lama 9 bulan, atau pidana denda, paling banyak 4.500 rupiah, nah, seperti ini ya, ini adalah perbuatan, yang melawan hukum, karena dia sudah masuk, ke tempat Anda, dengan cara-cara, membuka slot, atau grendelan, dari pintu gerbang, atau pagar Anda, ya, dan ini adalah, sesuatu yang mungkin, tidak Anda ketahui, Anda ketika didatangi oleh desa ini, sudah keburu panik, sudah keburu panik, ketika desa sudah ada ngetuk-ngetukkan pintu, lalu Anda melihat di, kaca jendela, oh ternyata ada orang lain, mungkin ini desa, lalu Anda tidak lagi, memperhatikan hal seperti ini ya, harusnya, ketika mereka datang itu, di luar pintu pagar, mereka harusnya memintakan, untuk dibuka, misalnya, Assalamualaikum, Ibu, Bapak, gitu kan, atau selamat siang, selamat sore, misalnya, boleh dengan ketuk-ketuk pintu pagar, dengan kunci, atau apa, gitu kan, yang pasti, mereka tidak boleh, memasuki tempat Anda tersebut, dengan cara, memaksa masuk, misalnya, memasukkan tangan, membuka kuncian pintu pagar, lalu mereka bisa masuk, ke pekarangan rumah Anda, itu adalah perbuatan yang, sudah melanggar, hukum, dan sudah, melanggar ketentuan, di pasal, 167 ayat 1, apalagi, di dalam bunyi, pasal 167 ayat 1 ini, yang diatur, dalam kitab undang-undang hukum, pidana ini, bahwa di sana, ada kalimat, bahwa, dia tidak segera pergi, setelah Anda, menyuruhnya pergi, jadi ketika mereka sudah masuk, Anda lalu keberatan dong, keberatan, ini siapa ya, Anda siapa ya, Anda mohon, ya, untuk segera meninggalkan rumah saya, silahkan pergi, sekarang juga, meninggalkan rumah saya, itu adalah kalimat yang sudah Anda keluarkan, dan mereka harus segera pergi, kalau mereka tidak segera mungkin, untuk pergi, dari tempat tersebut, dari rumah Anda, atau pekarangan yang sudah mereka masuki, maka mereka sudah nyata-nyata, melanggar, aturan di pasal, 167 ayat 1 KUHP ini, dan mereka, bisa Anda laporkan, buktinya, ya Anda bisa, dengan cara merekamnya video ya, dengan merekam video, atau Anda bisa melakukan foto, dan Anda cari ya, Anda boleh cari, saksinya, yang mengetahui peristiwa tersebut, komplit sudah, mereka sudah bisa, diadukan, dan dilaporkan, ini sudah jelas-jelas, dan nyata-nyata, mereka memasuki, pekarangan rumah Anda, lalu, mereka sudah disuruh oleh Anda, untuk segera pergi, meninggalkan lokasi, namun, mereka tetap bersikukuh, untuk tetap ada di sana, ini adalah, suatu kesalahan fatal, dan ini bisa, dihukum, pidana penjara, nah, kawan-kawan, kalian sudah terbuka kan, sekarang kan, jadi, sebenarnya, kalau misalnya, memang ada desek kolektor, yang rese-rese datangnya, tidak baik-baik, lantas, misalnya, mereka sudah tiba-tiba, duduk, di depan pintu Anda, mereka sudah memasuki, pekarangan rumah Anda, biasanya Anda, tanpa sadar, Anda fine-fine saja ya, padahal sebenarnya, mereka sudah melanggar, aturan dan ketentuan, hukum yang berlaku, dan ini, bisa, dipidana penjara, maksudnya, mereka datang ke rumah Anda, mungkin berpikir ya, mereka masuk itu sah-sah saja, tapi mereka lupa, bahwa di negara republik ini, segala sesuatunya, sudah diatur, oleh hukum, dan ketentuan, perundang-undangan, yang berlaku, mereka tidak bisa, semena-mena, memasuki rumah Anda, mereka tidak bisa, semena-mena, menagih, seenak perut dia, tidak bisa, seenaknya, mereka nagih, kapan waktunya, mereka nagih, seenaknya, mereka masuk ke pekarangan rumah Anda, tidak bisa, semuanya sudah diatur, dan Anda bisa melaporkan, atas tindakan seperti ini, makanya, kawan-kawan, kalau misalnya Anda memang, dikunjungi oleh dese, Anda bisa menilai sendiri ya, desenya ini, kira-kira arogan, desenya ini, kira-kira masih diajak bicara, enggak gitu kan, kadang ada ya, beberapa video saya, yang sebelum ini, kita mendapati, bahwa desenya, begitu masuk, langsung, arogansinya muncul, langsung melakukan, sesuatu yang kurang pantas, sampai, salah satu nasabah pernah ya, sampai dirampas handphonenya, seperti itu, itulah ya, itulah yang sebenarnya, harus menjadi PR, bagi pemerintah sendiri, untuk menyeragamkan, atau untuk menertibkan, dese-dese, atau petugas, atau jurutagih, dari pinjol-pinjol legal ini, khususnya ya, untuk ditertibkan, dan untuk disertifikasi ya, semuanya harusnya memiliki, sertifikasi profesi penagihan, agar, kaedah-kaedah hukum ini, tidak dilanggar, agar mereka, ketika, melaksanakan tugasnya itu, tidak berbenturan, secara hukum, jadi mereka, melakukan tugasnya itu, benar-benar, sesuai dengan SOP, mereka melakukan tugasnya itu, seragam, dan sudah melalui, ujian kompetensi, yaitu apa? Yaitu sertifikasi, yang diterbitkan oleh SPPI, makanya, jangan heran, kalau sekarang, banyak sekali ya, direkrut oleh para pinjol-pinjol ini, atau pinjol-pinjol ini, bekerja sama dengan agensi dari penagihan, yang menugaskan, DC-DC-nya seperti itu, seperti yang kalian lihat sekarang, mereka meneror Anda, lewat WA, satu hari, sudah jatuh tempo, langsung disebar ke kontak, kadang mereka melakukan penagihan ke rumah pun, dengan cara-cara yang tidak pantas, ya, ini kita kembali soroti ya, terkait masalah ini, Anda bisa melaporkannya kepada, petugas kepolisian, atau kepada pihak yang berwajib, perlu kalian ingat ya, ada baiknya lagi, dan lebih baik lagi, kalau di rumah Anda, misalnya di pagar rumah Anda, Anda bisa tempelkan, walaupun kecil, namun terlihat jelas, ada kalimat misalnya, dilarang masuk tanpa izin, nah seperti ini, ini akan lebih baik lagi, untuk menjerat mereka, agar mereka masuk ke dalam pasal ini, lebih baik lagi ya, karena sudah ada jelas-jelas, ada tulisan, dilarang masuk tanpa izin, nah itu sudah jelas bunyinya, dan harus terlihat, secara pandangan luas ya, harus terlihat, jadi begitu orang mau masuk itu, sudah melihat ada tulisannya, dan kalau mereka tetap memaksa, untuk masuk, ya, walaupun misalnya, tidak dikunci nih, pagarnya ya, tapi sudah ada tulisan itu, pagar misalnya lupa, tidak ada kunci, tidak dikunci sama Anda, masih terbuka, lalu ada tulisan itu, ya, di pintu gerbang Anda, lalu mereka masuk, dan itu sudah melanggar, karena sudah jelas-jelas, ya, ada tertulis di situ, dilarang masuk, tanpa seizin penghuni rumah, seperti yang tadi saya contohkan ya, oke, kawan-kawan, paham ya? Oke teman-teman, selesai sudah, apa yang saya bawakan materi kali ini, mudah-mudahan, nanti ada kelanjutannya, kita akan bahas lagi, aspek hukum apa saja, yang dilanggar, oleh para penagih, desa pinjol ini, dan semoga, semua yang saya paparkan ini, dapat membantu kalian semua, dan menambah wawasan kalian semua ya, oke teman-teman, kita akhiri dengan doa, karena kita tadi awali dengan doa, dan kita akhiri dengan doa, karena dengan doa lah, segala macam permasalahan hidup, dan kehidupan dalam, keseharian kita, insya Allah, terselesaikan dengan baik, oke teman-teman, yuk kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa, dosa hambamu ini, ya Allah, dosa ibu bapak kami, ya Allah, dosa seluruh saudara-saudara, dan keluarga kami, ya Allah, ya Allah, istiqomahkan hamba, untuk keluar dari jeratan riba pinjol ini, ya Allah, istiqomahkan hamba, dan mantapkan hati hamba, untuk tidak kembali, berhasrat, dan ingin, masuk, atau terjerat dalam riba pinjol, seperti ini, ya Allah, ya Allah, berkahi rejeki-rejeki kami, ya Allah, berkahi segala pekerjaan kami, ya Allah, mudahkan dan perlancar, segala ikhtiar, usaha, maupun pekerjaan, dan aktivitas kami lainnya, ya Allah, dan buatlah semuanya berhasil, ya Allah, ya Allah, berikan kami kesehatan, agar dalam mengais rejeki, agar dalam berikhtiar, kami senantiasa selalu berada dalam keridoanmu, amin, ya Allah barulah, amin, oke teman-teman semua, terima kasih ya, yang sudah menonton video saya ini, sekali lagi semoga bermanfaat, dan untuk para subscriber saya, dimanapun berada saya mendoakan kalian, semoga Allah memberikan rejeki, yang berlimpah-limpah, untuk kalian semua, dan Allah menjaga kalian, dari pagi, siang, maupun malam, amin, ya Rabbul Alamin, oke teman-teman semua, terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya, wabillahi topikul hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, bravo!